Selamat siang teman-teman selamat beraktifitas cara pembongkaran IPS Honda Jazz RS yang kemarin saya video-in nah ini barangnya kita sudah lepas ini di aspartnya ada baut 1 2 3 baut 14 selanjutnya kita lepas klem ini di sini di bootnya ada dua yang sebelah sini selanjutnya kita lepas ini rakyatnya kita sudah kendorin kita lepas selanjutnya kita lepas motor dinamo ini ada 12 sini satu di yang satu tes tinggal tarik terus ini sensor terkuin namanya ini ada buat sepuluhnya tiga biji sini tiga biji keliling kita lepas pelan-pelan jangan sampai eh sensornya ini patah atau pecah teman-pelan nah ini kita sudah kendorin selanjutnya buka ini nih kita sudah kendorin tinggal as yang ini didorong dari bawah disini ada mur 17 kita kendorin nah selanjutnya kalau sudah kendor kita pukul dari apa di sini tektik ini tektik terus kita tarik ini penyon penyon penyonnya ya ya nggak ngerti selanjutnya Hai ini ada mur besar kita kendorin pakai kunci inggris boleh kalau punya kunci juga boleh Jangan pakai Battle atau apa rusak nanti Kita lepas Selanjutnya ini pakai kunci 14 Kita putar Nah Di dalam ini kita sudah ambil barangnya Nih Barangnya yang di dalam sini Ada Ring atau seperti ini Disini posisinya Ada perl atau spring Terus penutupnya Ini Seperti ini Nah kita simpel Baru kita Lepas Rack endnya Di rack endnya Kita tarik keluar aja Kita tarik keluar Luar-luar Dalamnya ada pusing plastiknya Takut rusak Oke Kita terlepas Nah ini Penyebab Berisik atau Suara aneh Untuk disetir Disini ada Nggak kelihatan ya Di antara Semua gigi ini Ini yang untuk ke kiri Yang ini untuk ke kanan Nah di as tengah ini 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 ada Perbedaan Di as tengah ini Kalau pas jalan lurus Ada perbedaan Ini yang menyebabkan Berisik Tapi enggak ini aja Ini nanti kita Nah seperti ini posisinya Seperti ini Nah di tengah sini Disini sudah ada longgar Ada Ada selah Atau Celah ya Nah nanti kita balik Tadinya pas posisinya lurusnya seperti ini Nanti kita balik yang Kesini Ini insya Allah Insya Allah Akan presisi lagi Karena Waktu Posisi di as tengah dia Selalu seperti ini Disini juga ada Kemakan sedikit Agak kecil sedikit Yang pas di as lurusnya Nah ini Luka Sudah mengecil Kalau yang sini masih bagus Nanti kita balik Posisinya aja Selanjutnya Yang penyempatan